Tidak usah khawatir dan gelisah. Percayalah kepada Tuhan, dan percayalah juga kepada aku. Ada banyak ruang di rumah bapakku, dan aku akan menyiapkan tempat untuk kalian. Aku tidak akan berkata begitu jika itu tidak benar. Setelah aku pergi dan menyiapkan tempat, aku akan kembali dan menjemput kalian. Supaya kalian berada di tempatku berada, kalian tahu jalan menuju ke tempat aku akan pergi. Tuhan, kami tidak tahu ke mana engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan menuju ke sana? Aku adalah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapak selain melalui aku. Sekarang kalian mengenalku, kalian juga akan mengenal Bapakku. Dan mulai sekarang kalian mengenal dia, dan sudah melihat dia. Tuhan, tunjukkan Bapak pada kami, supaya kami puas. Sudah begitu lama aku bersama kalian, tapi kau belum mengenal aku, Filipus. Orang yang melihat aku sudah melihat Bapak. Mengapa engkau bilang tunjukkan Bapak pada kami? Tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku? Apa yang kukatakan pada kalian tidak datang dariku. Bapak yang bersatu dengan akulah, yang mengerjakan semuanya. Percayalah jika aku berkata aku bersatu dengan Bapak, dan Bapak bersatu dengan aku, paling tidak percaya apa yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang percaya padaku akan melakukan yang kulakukan, bahkan lebih besar lagi. Sebab aku pergi kepada Bapak. Aku akan melakukan apapun yang kalian minta atas namaku. Dengan demikian, kagungan Bapak dinyatakan melalui anak. Apa saja yang kalian minta atas namaku, akan kulakukan. Sampai jumpa.